Di sini rumahnya itu udah laku terjual Dengan harga 3,5M Itu udah full furnished kayak gini Semuanya ini, 3,5M Wow gak? Wow Halo teman-teman, balik lagi sama aku Mifta Di channel Wicak Mifta Hari ini aku akan nge-review Sebuah rumah Jepang modern Yang ada di belakangku ini Ini rumahnya tuh buatan Toyota Housing Berlokasi di daerah Bekasi Timur Kita tuh tertarik banget ya Buat nge-review rumah di sini Karena bisa teman-teman lihat nih Desain rumahnya aja dari depan nih Desain fasadnya tuh berbeda banget sama rumah-rumah Yang biasa kita review Dia itu didominasi pake batu-batuan alam Kayak gitu Dikombinasi sama homogenous style Warnanya coklat-coklat muda Divariasi sama warna coklat tua tuh Di pintunya Jadi emang ala-ala Jepang banget Bukan ala-ala sih emang rumah Jepang Sekarang aku dari di carportnya nih teman-teman Di sini itu bisa muat 2 mobil loh Tuh Ini bener-bener luas banget Karena di sini tuh lebarnya 14 x 18 meter panjangnya Wow ini di tengah tangannya juga divariasi nih Ada tamannya dulu Terus di sini masih ada bisa lagi carport buat satu mobil lagi nih Selain carport ini kan ceritanya udah 1, 2, 3 ya Masih ada lagi garasi di sini Di dalam sini nih teman-teman Wow jadi bisa punya 4 mobil ya Karena ini tuh rumahnya luas banget ya teman-teman Jadi di bagian sampingnya sini Itu juga bisa dijadiin sebagai area taman kayak gini Taman dan ada teras Bahkan di bagian belakang rumahnya tuh juga masih ada teras lagi dan taman Nanti kita lihat ya Gede banget ya berarti ini loh Gede banget banget Jumbo Jumbo? Kayak kamu Ini tuh ada masjidnya juga Oh iya kelihatan nih Jadi di dalam kompleknya ini tuh ada masjid tuh Masjidnya juga lumayan besar ya Dan ada taman bermainnya tuh udah kelihatan juga Teman-teman kalau kita perihatin nih di carportnya ya Dia pakai homogen style yang berbeda-beda nih Kalau yang dari sisi-situ sama situnya Dia pakai ukuran kecil ya 40x40 Terus di sini homogen style yang lebih gede 60x60 warnanya lebih tua gitu ya Kerem tua Nah di sini Dia variasiin lagi Ngebentuk kayak ketupat nih teman-teman Warnanya abu-abu dan nyambung Dari sini 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 Ini ada istilahnya tuh welcome porch ya Porch itu sendiri sebenarnya artinya adalah Teras dalam bahasa Indonesia Nah di sininya dia variasiin juga nih Dipakein lampu model klasik kayak gini Nih ada satu sama dua disitu Memberikan kesan lebih elegan terhadap rumah ini Karena rumah ini kan termasuk Itu aja rumah mewah Betul? Iya Oke Kita lanjut masuk ke rumahnya yang ada Biasa kembangnya Oke teman-teman Kita udah di dalam rumahnya Tapi sebelum kita explore dalam rumahnya Gue mau ngejelasin dulu fitur unik dari rumah Toyota Housing ini Ini terletak pada dinding dan struktur dari bangunan ini Ini tuh berbeda ya dari rumah-rumah konvensional pada umumnya Jadi si Toyota Housing ini ngebangunnya Formasinya tuh pake Kok formasi sih struktur? Struktur dan fondasinya itu dia pake baja Jadi nanti ada slide-nya kayak gini Buat strukturnya Ngelilingin rumah ini Terus nanti ditempelin kalsiboard Atau sebutan lainnya ya GRCboard gitu ya Jadi dinding luar dipakein GRCboard atau kalsiboard Terus nanti di dinding dalamnya Itu dia juga pasangin GRCboard juga Nah diantara kedua GRCboard ini Dia pasangin material insulasi Kayak glass wool gitu Jadi rumah ini Nggak akan kepanasan gitu loh Jadi ada peredam panasnya di dalam gitu Nah teman-teman Ini kita berada di ruang tamunya Ini ruang tamunya beneran proper Jadi kan dari pintu masuk Ngebuka langsung kita ketemu ruangan ini Kalau biasanya rumah-rumah yang kita review Itu kan rumah-rumah yang mungkin tidak seluas Dan tidak sebesar ini Jadi biasanya ruang tamunya dicampur tuh Digabung sama lifting room buat keluarganya Akhirnya banyak yang komen tuh Dari teman-teman di video-video kita sebelumnya Itu ruang tamunya gimana? Nanti nerima tamunya gimana? Kalau di rumah ini ada satu dedicated area khusus buat ruang tamunya Terus kalau kita perhatiin Ini cantik sih desainnya Kita mulai dari sini dulu deh Di sini batu alam yang dipasang di luar tadi Ini dia juga aplikasikan di rumah ini Taruh di dinding dalam rumah Terus di sini juga dia pasangin cermin Untuk memberikan kesan lebih luas Dan sofanya nih Sofanya 2 seater di sini Satu seater Jadi dia susun rapi banget Dan di sini juga ada jendela yang mengarah ke garasi Jadi ntar kalau udah ada mobilnya di sini Kita bisa ngeliat mobil kita juga di situ Oh iya sama satu lagi Di sini dia kasihin wallpaper motif Warna putih Terus sininya nih Sininya dia kasih list nih Dikasihin list nih Kayaknya materialnya dari gypsum gitu Warna putih Dan bawahnya sini dikasih wallpaper warna abu-abu Terus kalau kita lihat ke atas dikit Ini ada chandelier Sering kita lihat juga ya Di rumah-rumah mewah Ya emang sih ini juga kategorinya rumah mewah Sebelum kita eksplore yang lain Menurut gue satu kekurangan nih Nih kalau kita lihat Ini downlightnya dia pake lampu warna putih Padahal chandeliernya udah bagus nih Pake warna kuning Nggak match gitu Yang satu warna putih Kok yang satunya warna kuning Harusnya sih warna kuning semua Biar cantik Nah di sini Ada satu ruangan Ini sebenernya itu bedroom ya Tapi di sini difungsikan Jadi ruangan untuk kerja Karena sekarang kan lagi musim corona gitu kan Makanya dia sediain tempat Untuk WFH Kok WFH sih? WFH Teman-teman Kalau rumah-rumah Jepang Yang sering kita lihat di film Maupun di anime Itu kan Banyak banget Pake sliding door Yang pintu dari kertas itu Terus bawahnya pake tatami Tapi karena di Indonesia itu kan Iklimnya berbeda ya Sama Jepang Di sini udah lebih panas Terus juga Banyak rayap juga Di sini dibanding Jepang Makanya nggak bisa 100% Diterapkan konsep Jepang itu Ke Indonesia Nah di sini Dia implementasikan Sebagian Itu kalau rumah-rumah Jepang Itu kan banyak banget Pake elemen-elemen kayu Nah kita bisa lihat nih Dari furniture-furniture Perambutnya nih Dari lemarinya Mejanya Terus wallpaper dindingnya Terus horizontal blanknya Semuanya tuh kayak Warna-warna coklat Yang merepresentasikan Elemen dari kayu gitu loh Ya Senadanya semua kan? Betul? Betul Oh iya teman-teman Jadi rumah ini tuh Terhitung banyak sekatnya ya Jadi antar ruang-ruangnya tuh Banyak sekatnya Kalau dibilang Kayak rumah apa? Introvert Jadi banyak sekatnya Jadi dia merupakan Lebih banyak ruangan Untuk privacy gitu Bentar Kamu harus menjelaskan ya Kayaknya kamu yang lebih paham Jadi kalau orang kan Extrovert itu tuh Kalau rumah ya Extrovert itu rumah yang lost Nggak banyak sekatnya gitu Jadi nggak banyak ruangan tertutup Untuk area privacy Sini Pak Ade kamu lagi Oke Kok Pak Ade? Nah dari ruang tamu tadi Disininya langsung ketemu Sama satu bathroomnya Kalau kita lihat Ada washtafel Washtafel gini Dia pakai topnya Pake granit warna hitam Terus ada terminnya Ada lampu Terus disini ada toilet duduknya Masak dulu Nah untuk kamar mandinya Dia sekat nih Dikasih sekat separuh ya Pake tempered glass Dan kalau kita perhatiin juga Ke bawahnya Dia kasih perbedaan level Jadi air itu Nggak loncat ke daerah sini Masa air bisa loncat sih? Iya maksudnya Pas kebanjiran gitu loh Kok kebanjiran di kamar mandi? Kebanjiran apa ya? Ya airnya kayak disini lah Sini kayak gitu lah Oke? Aneh deh Kita tinggal aja yon Kita lanjut ke area belakang Disini ada untuk dining room Nih dining room Sana kitchennya Tuh kitchen daerah sana Sama sini living room yang di Pantai 1 Dan disini enaknya Nih kalau teman-teman perhatiin Disini ada pintu dan jendela Akses langsung ke teras yang samping tadi Jadi enak banget Pas kita santai di living room Kita bisa sambil memandangi Pemandangan Taman kita di belakang Atau bahkan tetangga-tetangga yang lagi lewat gitu Bisa sapa-sapaan Dan disininya teman-teman Nih kalau kita perhatiin Ini area untuk TV ya Jelas ya Jadi kasih stop kontaknya disini TV-nya mungkin bukan yang TV Di temple di dinding Tapi TV berdiri di atas Mija kabinetnya Dan ini sama Kabinetnya modelnya Kayak yang di depan tadi Warnanya juga sama Pake HPL juga semua Dan ada disini plafonnya Ada doorlightnya Nih ada 4 Jadi kalau malam juga udah cukup terang nih Dan ini untuk dining areanya Dining roomnya lah ya Terus disitu juga kelihatan ya Ada jendela Sama pintu yang bisa nebus ke teras bagian belakang Ini banyak banget akses Untuk ke area outdoornya Dan kalau kita perhatiin Disininya Di area dining ini Ini atasnya ceilingnya tinggi banget Bahkan ada lampu chandeliernya Nih tuh Chandeliernya kristal-kristal gitu Cantik banget sih Kalau dilihat dari bawah Setuju gak istriku? Keren ya? Itu mahal sih lampu-lampu kayak gini teman-teman Tapi disini katanya Kalau beli rumahnya Itu include lampu ini juga Hantar Ya ini meja makannya simple sih Jajah bulat Ada 4 kursi Dan disini Kalau kita mundur Dia desain dapurnya Itu agak turun ke belakang nih Eh kok ke belakang? Ke bawah Jadi dia dibikin Agak lebih turun ya Karena disininya Teman-teman Ini atasnya nih ada lantai mezzanine-nya Buat bersantai Nanti kita lihat Biar istriku yang menjelaskan Karena dia suka Menjelaskan Area-area lucu Area-area yang menarik Area-area yang pewe Kalau yang kayak gini-gini Dia kadang suka males ngejelasinnya Itu fitnah ya Jangan percaya Sini Udah-udah Aku mau liat ngelang Ini aku juga suka kan Area dapur Masa gak suka? Oh Yaudah aku yang jelasin sini Oke Ini untuk area dapurnya tuh Agak sedikit unik Emang teman-teman Baru pertama ini Selama kita mereview rumah Area dapurnya tuh seperti ini Jadi Dia emang dibuat turun Jadinya atasnya nih masih lebih lega gitu loh Kalau aku gak bakal ini juga sih Gak bakal nabrak juga sih atasnya Untuk area dapurnya Disini dia countertopnya nih Pake granit ya Warna coklat Dia membentuk letter L gitu Nyambung ya Dari situ Sampai kesini Nah disini untuk area Kompornya nih Dia pake kompor tanam Kenapa dinamakan nomor kompor tanam Karena ditanam Gak lucu ya Terus yang gak kalah penting nih Di atasnya kompor Itu dipasang cooker hood Jadi kalau misalnya masak Udah kesedot kesini semua Aset-asetnya ya kan Di atasnya cooker hoodnya ini aja Juga masih ada kitchen setnya nih Lemari Tuh Aku agak jinjit ya Kayaknya kalau ngaben-ngaben Ada tolokannya loh di atas itu Gak keliatan Oh Kalau dari sini keliatan Dia ada tolokan Buat listrik dari cooker hood Oh oke oke Tapi dia dibuat Di dalam lemari gitu ya Jadi gak keliatan Terus untuk dindingnya ini juga nih Dia dipasang kayak keramik motif Kayak gini Lucu deh Dia tema warnanya masih coklat-coklat gitu kan Biar Jepang banget kan Di bawahnya pun Dia tuh full loh Full sama kitchen set di bawah gini Oh iya Ini nih teman-teman Ini buat narok gas nih Bener nih Biasanya ada rumah contoh yang salah Atasnya kompor Tapi bawahnya dikasih Kabinet apa Dikasih Partisi gitu ya Partisi gitu Jadi kita bingung Narok gasnya dimana Kalau ini bener nih Oh iya Kalau di area sini Ini untuk area memotong Atau merajang-rajang gitu ya Terus kita lanjut ke sini Di sudutnya sini Dia pasang kayak ambalan gini Ini buat narok-narok bumbu sih Menurutku bisa buat narok bumbu Atau ya Kayak ginilah Ada mangkok Gelas atau apa gitu Terus di sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Kenapa jadi kayak gitu sih Terus di sebelah sini yang terakhir Pastinya dong Kalau namanya dapur Ada sinknya Ini dia pakenya yang Double bassin ya Teman-teman Ada dua kayak gini Terus enak nih Kerannya nih Yang kayak gini Aku suka nih Jadi dia bisa diarahin gitu loh Kemana pun Jadi dia bisa di Tinggiin Direndahin gitu Enak jadinya Mau gak rumahnya kayak gitu Pake kerannya Kan udah beli nih ceritanya Keren kayak gini di rumah Tapi gitulah Karena kesalahan dia Pokoknya dia gak bisa terpasang Sebel banget Terus dia ada jendelanya Menuju ke garasi Jadi misalnya kamu Aku lagi masak Lagi cuci piring Kamu pulang Aku tahu Halo udah pulang ya Udah sih Ada satu lagi nih Aku lupa Ini kalau teman-teman Lihat ya Aku dari sini ya Dia kan dikasih kayak Apa nih namanya Railing Kayak railing gitu Nah kenapa sih Kudu dikasih railing kayak gini Karena coba teman-teman Lihat deh Jarak antara sini Sama bawahnya tuh kan Cukup tinggi ya Kalau misalnya ini Gak dikasih railing kayak gini Bahaya banget Apalagi buat anak kecil gitu Bisa kepleset langsung ke bawah Oh iya teman-teman Kita tuh lupa nyampein di awal Rumah ini itu tuh Dua setengah lantai Kenapa ada setengahnya Karena ada lantai mezanin Yang tadi kita bilang itu Tuh Kelihatan kan Jadi itu Ada kayak Emang dibuat Terbuka Sedikit Seperti itu Jadi bisa ngintip tuh Dari atas Ntar nanya Masakannya udah mateng belum Oh iya teman-teman Di sini rumahnya itu Udah laku terjual Dengan harga Tiga setengah M Itu udah full furnished Kayak gini Semuanya ini Tiga setengah M Wow gak? Wow Garasi Ini masih ada pintu lagi Satu Ini yang tadi aku bilang kan Ini garasi yang Kelihatan dari dapur tadi itu loh teman-teman Yuk coba kita masuk ke sini Wah ini juga cukup Luas loh garasinya Tuh Garasi di sini Terus kenapa di sini ada ini ya? Ya Maksudnya di sini itu Untuk area hobi Selain garasi Dia buat Taruh Barang-barang hobi Ini kayak Papan surfing Walaupun di Bekasi Gak tau surfing dimana Ini tuh maksudnya kan Buat nyimpen Ntar kalau pas dia surfing dimana Di bawah Gitu loh Anda jangan julid Jangan jadi netizen julid Ini tuh pintunya Pake sliding door ya teman-teman Jadi kalau teman-teman liat nih Di atasnya tuh ada kayak Relnya gitu Jadi ini ditarik Serrrrrr Nah kebuka deh Terus kamu ke sini coba Kamu ke sini dulu Ada sesuatu yang aku pengen tunjukkan Nih Dia ternyata Itu kan tadi dapur Di atasnya ini tuh Area mezaninnya juga bisa terlihat Dari garasi ini Berarti ada jendela dari area mezanin Dapur Sama ruang tamu Taraaa Aku udah sampe lantai mezaninnya Lantai mezaninnya juga ini tuh Desainnya tuh Dominan kayak warna coklat-coklat gitu ya Coklat sini kan putih Ini juga ada lemarinya Open storage gitu Bisa buat pajangan-pajangan kayak gini Rapih banget ya Kalau di atas seperti ini Nah di bagian sininya Dikasih sofa Jadi kalau misalnya ini tuh Menurutku tuh lebih kayak Privacy gitu loh Areanya mungkin untuk Berkumpul bersama keluarga tuh Di sini Mungkin kalau di bawah tadi Untuk tamu Ini tuh silingnya juga Lumayan tinggi loh teman-teman Ke atas Dan di atasnya juga dikasih Kipas Kipas Tapi lampunya mati satu Ganti-ganti ya Ini nih teman-teman nih Yang tadi kita lihat dari bawah Wih cantik banget ya Lampu gantungnya Tuh Mewah banget sih ini Nah ini loh Ini kan Dibuat terbuka gitu Yang tadi aku bilang Jadi di sini kita bisa melihat ke Area lantai satu gitu Tunggu 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 Oh iya ya bisa melihat dari situ ya Hmm Bisa komunikasi sama yang ada di bawah juga Wow Naik sini Kita naik Dari sini juga bisa loh Ngelihatnya Iya sih bener nih Sampai sini juga dia railingnya Yang kayak tadi ya Masih sama Kayak tadi besi hitam Kayak gitu Nah Sampailah kita Di lantai paling atasnya Di sini tuh ada Tiga kamar tidur Dan satu kamar mandi Dua Eh dua kamar mandi Maaf salah Kita gak salah satu kamar tidurnya dulu yuk Nah Di sini Ini kamar tidurnya Favorit gue banget nih Warnanya Warna Biru Didominasi Dan Ditemain Sporty-sporty banget ya Ada skateboardnya Ada sepatu Terus topi Apa segala macem Terus di sini juga enaknya Ada Jendelanya yang gede banget Dan bisa kelihatan nih Perumahan di sekitar kita Kok perumahan sih Komplek di sekitar kita Seperti apa gitu Sama dia di contohnya Pake roman shade nih Warnanya biru Tua Dan kalau kita tutup gini Ini cahaya dari luar Bener-bener gak bisa masuk ke Ruangan ini Gitu Tuh Situ juga roman shade tuh Terus dicontohin juga Ada meja belajar Dan modelnya Kasus Single Lebar 120 cm Oke Kita lanjut Lanjut Terus di sininya Ada Master bedroom Di sini kamar tidur anak Dan di sini kamar mandi Yang di Lantai 2 Untuk kamar mandi Di lantai 2 nya Sama sih Sama yang di lantai 1 Dia juga ada Washtubelnya Cermin Pake Topnya juga pake Granit Ada lampu Juga ada jendela Pake kaca es Sininya juga area shower nya Oh iya Floor drain nya Temen-temen Nih Yang menarik nih Floor drain nya Dia gak keliatan gitu Dibikin kayak Dipakein Homogenis style dulu Terus ada celah-celahnya Untuk kamar tidur Anaknya yang satu Ya mirip-mirip sih Sama kamar sebelah Cuma di sini Pinky Pinky Harusnya ini jadi kamarmu ya Kamu kan pecinta pink Aku biru Pink nya soft gitu loh Pink Terus ada kayak Sedikit sentuhan-sentuhan Warna putih Gitu Ini cewek banget sih Di sebelah sini Dikasih meja belajar Terus dikasih kayak Ambalan gitu Tapi lucu Ambalan nya Lagi-lagi di sini tuh Ada jendela Tuh Wow Ini jendela nya langsung Mengarah ke taman loh Kalau di rumah ini Lihat deh Ketaman Di sebelah sini tuh Juga ada jendela nya Wow temen-temen Tuh Kalau dibuka semua Ini bakalan adem pasti Wow Langsung ada angin yang masuk Dan terang banget loh ini Kalau siang-siang Gak usah pakai lampu Udah terang banget Ini lampu Apa Lampu lagi Kasurnya juga Pakai yang Single size Sekarang kita ke Master bedroom Yang ada di sini Wow Ini dia Master bedroom nya Namanya juga Master bedroom Udah pasti Dia paling besar ya Temen-temen Nih Kasurnya gede Kasurnya juga Ukurannya lebih besar Di belakangnya sini Sama sih Sama kamar-kamar yang tadi Ada jendelanya Besar-besar Kalau dibuka gini aja Udah terang banget ya Betul Siang-siang Terus di sisi samping kanan Dan kirinya Dia ada end table nya Dengan lampu tidurnya nih Tuh Kalau kita ngeliat di Film-film anime Atau film-film Jepang Itu kan Orang-orang Jepang kan tidurnya Di atas tatami Terus dia garin selimut Atau mungkin kasur ya Kasur matras tipis gitu Yang mereka terus tidur Tapi kalau di Indonesia Kan gak bisa 100% Diterapkan kayak gitu Nah Ini konsep kayak gitu Dia modifikasi Dipa nya itu Dipikin lebih pendek Daripada dipan-dipan pada umumnya Nih kalau teman-teman lihat nih Tuh Lebih pendek Biar menyerupai Kalau kita pas lagi tidur Kayak di Jepang gitu loh Kayaknya sih konsepnya gitu ya Yang gue tangkep Dari penggunaan Dipan Di kasur ini Karena emang ini lebih pendek Terasa Kaki gue lebih begini Dari gini Oke Kita lanjut Seperti yang tadi udah di-mention juga Sama Neng Mita Di sini ada Meja krias Ruangan untuk berdandan Bercantik-cantik kria Ada cerminnya di sini Terus dia pakai Dikasihin meja Yang semua Dan tadi masih pakai Elemen-elemen kayu Dan dia enaknya nih Di depannya langsung ada jendela Oh iya Jadi pasti langsung Terang gitu loh Bener Jadi kalau pas dandan di sini Enak ya Betul sekali Ini kan kita dari tadi syuting nih Jam 12 siang Hampir setengah satu Di luar Itu panasnya bukan main Ini di Bekasi Panasnya beda Tapi teman-teman Di dalam rumah ini Itu Nggak yang begitu panas Walaupun ini asin Nggak nyala nih Di ruangan ini Mungkin karena memang Desain strukturnya Yang berbeda Kalau biasanya Pake hebel gitu Pasti akan terasa panas Dan akan sangat Keringetan di dalam Tapi karena di sini kan Nggak yang kita udah jelasin tadi Dia pakai rangka baja Sama ada Material insulationnya Jadi nggak yang begitu panas Di dalam rumah ini Gitu Terus di sini ada Walking closetnya nih Ini tuh kayak disekat gitu Walking closetnya Pake Ini Oh iya Tuh Kalau yang di sini tadi kan Nggak tuh Teman-teman Jadi bener-bener Kayak dipisahin Ini tuh untuk area Walking closet Bajutnya cuma sedikit Karena belum ada penghuninya Nah tutup dulu Dan area terakhir Yaitu kamar mandi Di master bedroom Ya ini ada Kabinetnya Ada top tablenya juga Pake granit Sama sih Sama persis dari kamar mandi Yang di bawah luah tadi Cuma Yang ngebikin beda Di sini ada Bedopnya nih teman-teman Ini gue deket banget nih Bedop kayak gini Kalau abis pulang ngantor gitu kan Diisi air hangat Terus bersantai Wih Anak banget Tapi kalau kamu kurang panjang Ya cukup kok Oh iya Selama ada exhaust fan nya Karena di sini Nggak ada ventilasinya Nggak ada jendelanya Di sini dia siapin Exhaust fan Udah selesai Kita explore rumah ini Rumah dari Toyota Housing Saatnya kita bikin Closing Statement di bawah Yuk Oke kayaknya cukup sekian dulu ya Review dari kita Semoga bermanfaat Dan memberikan inspirasi Buat teman-teman semua Seperti biasa Jangan lupa subscribe Like Dan follow instagram kita Yang ada di sini Daaah Makasih udah nonton Sub indo by broth3rmax